Sementara itu, setelah kelangkaan gas LPG 3 kg terjadi selama seminggu, kini gas LPG subsidi 3 kg di Kota Batu telah mudah didapatkan oleh warga. Jumlah pasokan di sejumlah pangkalan LPG di Kota Batu sudah berangsur normal. Pasokan LPG subsidi 3 kg di Kota Batu saat ini mulai membaik dan berangsur normal kembali. Setelah sempat mengalami kelangkaan selama seminggu terakhir. Hal ini terlihat di sejumlah pangkalan LPG 3 kg di Batu. Sudah tidak terlihat lagi antrean warga masyarakat yang membeli gas LPG 3 kg. Seperti yang terlihat di beberapa lokasi pangkalan LPG di Kota Batu, yakni di Jalan Lesti dan Jalan Diponegoro, tidak nampak LPG 3 kg kosong yang menumpuk menunggu kiriman. Warga sekitar juga terlihat mudah untuk mendapatkan LPG subsidi 3 kg. Hal ini diakui oleh Siti Kotima, warga Lesti Kelurahan Ngaglik, dan Nunung Mulyati, warga Jalan Diran Kelurahan Sisir Kota Batu. Mereka mengaku telah mudah mendapatkan LPG. Hal ini sudah dirasakan selama dua hari terakhir, setelah kebingungan mencari selama sepekan. Sekarang sudah agak lancar, kayak kemarin itu hanya satu kali, karena kan kapil buka, kan pertama itu kena tanggal merah kan jadi telat kan kekuan. Sebetulnya kalau orang Lesti sendiri sudah mencubuti, karena orang lain datang ke sini, jadi satu minggu ini. Satu minggu, terus kemudian sudah mulai lancar berapa hari? Hari ini ya Bu ya? Mulai kemarin. Mulai kemarin. Diketahui beberapa waktu yang lalu di Kota Batu mengalami kelangkaan LPG subsidi 3 kg. Untuk mendapatkan LPG tersebut, ratusan warga rela mengantri, meski dengan harga Rp20.000 bertabung. Berapa lama Bu merasakan kelangkaan LPG? Ini satu minggu, kan resah kalau jualan, kan BKPG nggak bisa jualan, Mas. Terus sekarang? Sekarang alhamdulillah, ini selanjutnya. Tidak ada, tapi maju jatah satu. Bu, untuk pembelian harga berapa Bu? Sekarang tadi ada Rp50.000. Sebelumnya? Sebelumnya, kalau ada yang lain, ada yang Rp25.000. Kepaksa, digeli kan. Karena kebutuhan ya Bu ya? Iwan Hikmawan melaporkan.